Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya pribadi, oke terima kasih, langsung saja oke, kita cari dulu bendanya apakah yang bisa menghasilkan bunyi sebenarnya banyak ya disini ya, namun kita ekspor terlebih dahulu sepertinya dua raket ini cukup menarik yuk, kita ambil aja itu pun sudah menghasilkan bunyi loh dulu itu pun sudah menghasilkan bunyi loh tadi nah ini kita ambil dulu, sebentar wih, nah ini dua raket dan langsung saja kita bunyikan, oke oke ya, kali ini langsung saja dengan dua raket, seperti yang saya bilang tadi dua raket ini nah, dua raket ini apakah bisa menghasilkan langsung berbunyi, tentu saja bisa ya yang pertama, dengan cara digedokkan ke keramik ya atau ke lantai ini sudah bisa menghasilkan suara ini nah, dek dek ini sudah bisa menghasilkan suara lalu yang kedua atau gini ini pun bisa menghasilkan suara nah, kita langsung saja menggunakan notasi yang sudah saya buat di tugas seni budaya kemarin langsung saja ya oke, langsung saja kita mencobanya supaya kita tidak penasaran lagi ayo sekarang kita kedokkan ke lantai sebentar kameranya kita arahkan dulu ke sini satu, dua, tiga oke, itu tadi bisa menghasilkan satu bunyi yang ya, bisa dibilang bisa dibuat sebagai ketukan ya bisa menghasilkan dan sukses oke dengan dua raket ini apa yang selanjutnya kita buat kita cari benda di sekitar kita oke, kita langsung eksperimen yang kedua ya di eksperimen yang kedua ini ada asbah rokok ya, karena yang benda yang ada di sekitar saya itu asbah rokok ini milik ayah saya dan maaf ini agak kotor bukan agak lagi bahkan kotor langsung saja ya kita ketokkan kita buat dan kita dengarkan hasil suaranya itu seperti apa apakah bisa menghasilkan suara dengan indah atau seperti apa langsung saja ya kita buat untuk hurufnya kita buat memakai asbah jadi ini huruf ini untuk ketukan ketukan titiknya nah seperti itu jadi langsung kita coba ya oke itu tadi suaranya hanya sekilas saja dan ternyata bisa menghasilkan suara yang lumayan ya agak agak agak-agak seperti tek detek seperti itu ya kalau didengarkan kalau tidak digabungkan dengan suara lainnya mungkin bisa dibilang berisik ya tapi tidak apa-apa itu tadi ya kesimpulannya ini juga menghasilkan suara yang lumayan bersuara bagus suara oke dulur-dulur semuanya kita langsung ke benda yang nomor 3 untuk membuat ketukan kali ini kita langsung menggunakan satu pulpen ini pulpen tentu tahu semua ya maupun guru murid karyawan dan semuanya tentu ini tahu bahwa ini pulpen ada satu pulpen yang kedua ini gelas hadiah kopi ya dan ini pelwangi lama pelwangi lama yang sudah gak wangi lagi ini belum saya buang kita buat eksperimen terlebih dahulu langsung saja yuk mari kita coba untuk huruf ya kita buat atau kita remah seperti ini ini pun bisa menghasilkan suara lalu untuk ketukannya kita ketuk ke gelas untuk menghasilkan suara yang jernih bukan jernih gimana ting-ting seperti itu ngeting ting ini ya ini berarti pakai ini ya oke terima kasih